Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Gubernur Kalsel Sabirinor mengukuhkan ke pengurusan Organisasi Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Banjarmasin periode 2020-2023 di Gedung Mahaligai Pancasila Banjarmasin Hadirnya organisasi ini diharapkan bisa bermanfaat bagi sekolah yang pernah menjadi tempat menimba ilmu Saya Gubernur Kalimantan Selatan dengan resmi, mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Ikatan Keluarga Alumni Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor di Gedung Mahaligai Pancasila Banjarmasin Sabtu 1 Februari mengukuhkan puluhan pengurus Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Banjarmasin periode 2020-2023 Pengukuhan organisasi yang baru kali pertamanya dibentuk ini Dina Hodai Abdul Harismaki yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Usai mengukuhkan Gubernur Sabirin menyerahkan bendera pataka kepada Ketua IKA Alumni SMA Negeri 1 Banjarmasin Abdul Harismaki Dilanjutkan penyembatan PIN oleh Ketua IKA Alumni kepada Gubernur Kalisol sebagai tamu kehormatan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Banjarmasin Gubernur berharap melalui organisasi ini ke depannya bisa memberikan manfaat terutama bagi sekolah yang pernah menjadi tempat menimba ilmu dari para alumninya Kita tentunya melihatnya, menyaksikannya hari ini ada pengukuhan di Ketua IKA Alumni SMA Negeri 1 adalah sebuah keinginan bersama para alumni untuk memberikan manfaatlah untuk alumni paling tidak buat sekolahnya Ini yang kita rekan Sekolah ini kan tentu banyak proses belajar-mengajar dan sebagainya Kadangkali ada hal yang sedikit kurang, apa sih, para alumni bisa membantunya Tapi akan menjadi signifikan bantuan itu bila mereka berikan dengan ilas dan caranya adalah bergotong rayu Ketua IKA Alumni Abdul Harismaki, tujuan dibentuknya organisasi ini untuk membangun kemitraan juga menjalin silaturahmi di antara sesama alumni Haris bertekad akan memajukan organisasi ini melalui berbagai program yang telah disepakati bersama di antaranya program inventarisasi data alumni dan inkubator bisnis untuk siswa dan alumni Tujuan di samping silaturahmi tadi, kita membangun kemitraan silaturahmi di antara alumni antara alumni dengan sekolah, alumni dengan anak-anak atau ada di kita yang masih sekolah Bagaimana nanti mereka pada waktunya, itu tadi yang saya kaitkan dengan kitubat berbisnis tadi Bahwa kita bagaimana nanti membangun, apa namanya, image, membangun, merubah pola berpikir atau karakter Atau pembunuhi laku, tidak lagi kita semata-mata, cuan orang, apa, hanya untuk menjadi pegawai negeri atau pegawai pemerintah Kita berharap profesional, profesional artinya mereka maham akan tugasnya Sementara itu hadirnya IKA SMA Negeri 1 Banjermasin mendapat sambutan baik Dari berbagai kalangan yang turut menyaksikan pengukuhan tersebut Di antaranya para alumni angkatan 1980 Yang berharap bisa memberi manfaat kepada para siswa, guru maupun para alumninya sendiri Berbagai kalangan alumni SMA Negeri 1 Banjermasin Menyambut baik kehadiran ikatan keluarga alumni Yang dikukuhkan Gubernur Sahbirinur di Gedung Mahligai Pancasila Salah satunya dari alumni angkatan tahun 1980 Angkatan yang terbilang banyak telah sukses ini Sengaja datang untuk memberikan dukungan kepada Ketua IKA Alumni Abdul Harismaki Sebut saja seperti Haji Hadimi yang mengucapkan terima kasih Atas dikukuhkannya pengurus IKA Alumni periode 2020-2023 Harapannya organisasi ini bisa memberi manfaat kepada siswa, guru maupun alumni Serta masyarakat Kalimantan Selatan Kami atas nama alumni SMA 1 Tahun 1980 Mengucapkan selamat atas belantiknya Pak Harismaki sebagai Ketua IKA Harapan kita tidak lain bagaimana nanti IKA ini bisa berperan-natik Baik kepada siswa SMA sendiri Kepada guru maupun kepada alumni-alumni SMA dan juga masyarakat di Kalimantan Selatan Atas pengukuhan pengurus ikatan keluarga alumni SMA Negeri 1 Banjermasin Semoga organisasi ini bisa meningkatkan kemakmuran warga benua kita Banjermasin Sementara itu Kepala SMA Negeri 1 Banjermasin menyebut Hadirnya IKA Alumni ini bisa menjadi ajang promosi bagi sekolahnya Agar tetap menjadi nomor satu di Kalimantan Selatan Tak hanya itu Harapannya melalui kehadiran IKA Alumni Yang rata-rata sudah sukses bekerja di bidangnya masing-masing Baik di pemerintahan maupun swasta dan lainnya Bisa memberikan semangat atau motivasi kepada peserta didik Yang saat ini masih sekolah DSMA Negeri 1 Banjermasin Untuk bersungguh-sungguh menimba ilmu Agar kedepannya juga menjadi orang yang sukses Sebagaimana alumni saat ini Alumni yang sudah ada ini jelas menjadi orang-orang yang sudah sukses semua Dan kami berharap dengan kegiatan ini memberikan semangat Ataupun support kepada anak mitik yang sekarang masih bersekolah Bahwa kalau mereka bersungguh-sungguh Mereka akan menjadi orang yang sukses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton